Intro Ajang pencarian bakat menyanyi X Faktor Indonesia 2022 kembali menggelar babak gala live show Pada episode yang tayang secara langsung kali ini, para kontestan yang masih bertahan tampil kembali Abdurrahman yang berusia 26 tahun berasal dari Tangerang Selatan merupakan peserta yang menjadi perhatian di ajang tersebut Kria yang identik dengan rambut keriting ini kerap mendapat tujian dari para juri Sebelumnya Abdurrahman Hakim merasa bahwa kemampuan bernyanyinya diremehkan oleh orang Berhasil lolos ke gala live show membuatnya merasa bangga dan dapat membuktikan talenta yang dimilikinya Di panggung gala live show, Abdurrahman sempat menempati bat tempu meski tampil cukup maksimal pada episode sebelumnya Untungnya Abdurrahman yang masuk tim asuhan judika ini masih diselamatkan juri Pada babak gala live show episode kali ini, Abdurrahman kembali menempati bat tempu hingga posisinya tidak aman Akhirnya, pada babak gala live show kali ini dia menjadi kontestan yang harus tereliminasi X Faktor Indonesia 2022 Demikian peserta atau kontestan X Faktor Indonesia 2021 yaitu Abdurrahman yang harus pulang dan tereliminasi pada babak gala live show episode kali ini Terima kasih